Keputusan kontroversi Wasid Asaloban, Ahmed Alkaf, yang memberikan tambahan ekstra waktu yang janggal, membuyarkan pasukan Garuda gagal meraih 3 poin tadi balam. Lantas, bagaimana sikap PSSI dengan kepemimpinan Wasid Ahmed Alkaf yang merugikan Timnas Indonesia? Juga bagaimana persiapan Indonesia menghadapi Cina di penyisihan Piala Dunia Selasa nanti? Berikut cuplikan dialog bersama manajer Timnas Indonesia, Submarji, bersama pengamat sepak bola Indonesia, Ovan Lamara. Bahwa tambahan waktu 6 menit itu masih bisa kita tolerir. Tapi dengan tambahan lebih dari 6 menit sampai 9 menit, ada tambahan waktu 3 menit ya, jangankan 3 menit, 1 menit saja sudah sesuatu yang luar biasa. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, tidak ada alasan yang lumayan signifikan. Yang prinsip, yang memberikan alasan kepada Wasid untuk bisa menambah waktu lebih dari 6 menit itu. Saya tidak menemukan itu. Oke, itu kalau kita bicara non-teknisnya ya, tapi kan masih ada beberapa laga lagi yang akan dihadapi oleh Timnas Indonesia. Terdekat adalah nanti, melawan Cina hari Selasa. Nah ini gimana peluangnya kalau kita melihat? Adakah juga catatan secara teknis? Betul, dari kepemimpinan Wasid tadi malam, dan dari bagaimana kita bermain tadi malam, ada 2 pelajaran penting yang bisa kita petik. Satu, oleh tim kita sendiri, oleh Sinteyung bersama timnya, yang kedua oleh federasi kita. Federasi kita hari ini kabarnya sudah mengambil langkah tegas, dengan mengirimkan protes keras. KFC perihal kepemimpinan Wasid tadi malam. Nah ini untuk bisa meredam faktor-faktor non-teknis, agar tidak kembali terjadi dalam laga-laga Indonesia selanjutnya. Terutama saat menghadapi Cina nanti tanggal 15, karena bagaimanapun saat ini Cina berada pada posisi juru kunci di kelas mengrup C. Artinya di kandang sendiri, Cina tentu akan melakukan segala cara untuk bisa mengalahkan Indonesia. Tadi saya sudah diskusi juga sama sek tim, karena kan kebetulan nanti yang hadir di MCM kan saya. Jadi yang tadi-tadinya saya paling ya, contoh seperti kemarin, yang kita sorot itu, yang kemarin itu adalah penggunaan laser ya, ketika omen lawan Jepang, itu kita sampaikan. Tapi besok kami akan sampaikan secara keseluruhan, detail pada saat MCM, karena di MCM itu kan lengkap semuanya, ada refri asesor, semuanya adalah. Dari situ akan kita sampaikan, jangan sampai kepemimpinan Wasid itu tidak fair play, sehingga terlalu merugikan salah satu negara ya, salah satu tim, dan itu akan jadi sesuatu yang tidak baik terhadap perkembangan sepak bola gitu. Jadi nanti hari Selasa akan saya sampaikan poin-poin penting itu, agar supaya hal-hal seperti ini tidak terulang kembali. Ini tadi begitu kita sampai di Gingdow, terus kita ke hotel, habis selesai makan malam, kita kumpulin para pemain semuanya, kita berikan motivasi agar supaya yang pertama, sudah tidak perlu membahas lagi atau melupakan pertandingan kemarin, lawan Bahrain, apapun alasannya, walaupun Wasid tidak fair play dalam pimpin pertandingan, tidak usah dibahas lagi dan kita lupakan. Terus yang kedua, malam ini kita harus fokus, jangan sampai tidak fokus melawan Cina, karena yang kita harapkan di pertandingan lawan Cina, itu harus memetukai kemenangan, dan untuk itu para pemain diminta untuk betul-betul recovery dengan baik, karena perjalanannya kan cukup jauh juga, dan anak-anak memang sudah sepakat, tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang di luar jadwal.